Saya berharap ini menjadi bagian-bagian, pastikan pertanian Indonesia makin maju, makin mandiri, makin modern di tengah tantangan yang ada. Trainer of Trainer atau TETO pengelolaan pupuk bersubsidi pada hari ini di Ciawi 19-21 Januari 2023, saya nyatakan dibuka secara resmi. Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo memerintahkan jajaran yang mengawal pengelolaan pupuk bersubsidi. Menurutnya semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai kepada petani tanpa ada kekurangan. Hal ini diungkapkan Mentan saat membuka kegiatan Training of Trainer atau TOT pengelolaan pupuk bersubsidi di PPMKP Ciawi pada Kamis 19 Januari 2023 sore. Karena itu hari ini ada 40 ribu TOT, Trainer of Trainer yang disebar di seluruh Indonesia dan betul-betul dilatihkan atau ditransferkan tentang seperti apa makna-makna subsidi yang harus dilakukan, subsidi pupuk itu agar betul-betul makin efektif, makin efisien. Mentan menegaskan bahwa pupuk bersubsidi tidak dikurangi jumlahnya, akan tetapi jenisnya dikurangi dengan tujuan mencapai target yang ada atau tidak mengurangi volumenya saat ini yaitu 9 juta ton. Mentan berharap pengelolaan pupuk bersubsidi ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pupuk selalu saja bersoal karena bukan kurang, bukan langkah, kurang, memang kurang. Yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai RDKK atau rencana yang dimintakan untuk pupuk itu di atas 24 juta. Kemampuan negara ini hanya mempersiapkan 9 juta sama dengan negara lain, tentu tidak seluruhnya. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSD MPD di Nusyamsi menyebutkan, peserta kegiatan TOT kali ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari target 40 ribu peserta, saat ini telah terdaftar 40.676 peserta yang terdiri dari penyuluh dan pengelola pupuk bersubsidi yang hadir secara online maupun offline. Tentunya tidak berharap setelah TOT ini ada peningkatan kompetensi para penduduk dan para pengelola pupuk bersubsidi di dalam mengelola pupuk bersubsidi mulai dari pengisian e-alokasi sampai dengan petani mendapatkan pupuk bersubsidi bahkan sampai dengan implementasinya dilaporkan. Diat Sujatman, penjuluh pertanian dari Sukabumi, Jawa Barat mengatakan dengan adanya TOT yang dilakukan, dan ia siap membagikan pengetahuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi kepada penyuluh lainnya, para ketua kelompok tani hingga para petani. Secara kebutuhan untuk tanaman itu tidak bisa dikurang-kurangi. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian ada gerakan untuk genta pro-organik. Dan kami sebagai penyuluh siap mensukseskan gerakan tani pro-organik. Kita, kami para penyuluh siap menyajikan data yang akurat, tepat, dan terpercaya. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Wiranata, Fatih Albana, Tim TV Tadi mengabarkan.